Persiapan kota Makassar untuk lakukan vaksinasi sejauh ini sudah rampung dilakukan. Tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan COVID-19 jadi prioritas vaksin tahap awal ini. Dari data Dinas Kesehatan Makassar, ada sekitar 1.500 dosis vaksin yang siap disuntikan. Lokasi vaksinasi sendiri disiapkan di 47 puskesmas di kota Makassar. Pertama ini semua akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan. Untuk kami yang di kota Makassar ini ada kurang lebih 1.507 orang di mana terdiri dari tenaga nakes dan non-nakes. Non-nakesnya antara lain yang akan diberikan adalah sopir ambulans dan planning service. Itu untuk pelaksanaan vaksinasi itu kita akan bagi ke semua 47 puskesmas yang ada di kota Makassar. Dan semuanya sudah siap, mereka sudah siap untuk melaksanakan dari vaksinasi ini. Terima kasih telah menonton!